Intro Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham, dan Yasmin Nepper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Terus umbar kemesraan Giorgino Abraham sampai baper dengan Yasmin Nepper. Bintang film dan sinetron Giorgino Abraham, terus memamerkan kemesraannya dengan sang lawan main Yasmin Nepper dalam sinetron Love Story The Series. Kedekatan Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper di lokasi syuting kerap diabadikan dalam sebuah foto, dan video, yang mereka unggah di media sosial Instagram mereka. Tentunya kedekatan Giorgino Abraham, dan Yasmin Nepper memicu kebaperan para penggemar mereka yang setia menyaksikan sinetron Love Story The Series dari rumah. Dalam sinetron tersebut Gino memerankan peran Ken, sementara Yasmin berperan sebagai Maudie. Terima kasih buat dukungan kalian, kami senang sekali kalian ikut semua sama romantisme kami, kata Giorgino Abraham, dalam Meet & Greet Virtual Love Story The Series. Pria berusia 26 tahun itu pun menyampaikan adegan kedepannya antara ia dan Yasmin, masih terus memamerkan adegan mesra, dan romantis mereka yang siap membuat penonton ikut terbawa perasaan. Pasti sudah merindukan romantisme Ken, dan Maudie kan ucapnya. Gino membocorkan salah satu adegan romantisnya dengan Yasmin, yang memamerkan kemesraan dalam perjalanan liburan mereka. Saat ini Ken, dan Maudie sedang banyak adegan traveling menikmati waktu bersama karena pemirsa, ungkapnya. Meski belum melihat hasil editing, Giorgino Abraham yakin penonton akan terkesima dengan kemistri, dan romantismenya dengan Yasmin, ketika disaksikan dari layar televisi. Jangankan kalian yang baper, kami berdua juga baper kok, ujar Giorgino Abraham. Kemistri Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper tak henti membuat baper penonton Sinetron Love Story The Series. Tidak hanya di depan layar kekompakan mereka juga terbawa hingga kehidupan sehari-hari, seperti terlihat di Meet & Greet Sinetron Love Story The Series, yang berlangsung secara virtual. Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper menunjukkan kemesraan di depan para penggemar. Giorgino Abraham membuat Yasmin Nepper berbunga-bunga dengan mengelus pipinya, dan melontarkan kata-kata manis. Yasmin, kamu tahu enggak, aku itu malas belajar, tapi semenjak kenal kamu aku jadi kepengen belajar terus, belajar untuk menjadi yang terbaik untuk kamu ucap Giorgino Abraham. Temukanlah Yasmin juga membalas rayuan Giorgino Abraham dengan gombalan. Kamu tahu enggak, dalamnya Laut Pasifik? Aku juga enggak tahu sih, tapi yang aku tahu pasti enggak sedalam cintaku untuk kamu, kata Yasmin Nepper sambil tertawa. Sinetron Love Story The Series semakin menarik dengan sederet konflik baru yang melibatkan Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper. Rahasia sudah terungkap setelah menikah pun, akan ada konflik-konflik lagi ungkap Giorgino Abraham. Yasmin Nepper diketahui dengan Giorgino Abraham, keduanya kerap dijodoh-jodohkan penggemar sinetron Love Story The Series SCTV, untuk pacaran di dunia nyata. Love Story The Series merupakan debut sinetron harian blasteran Indonesia-Kanada, di situ Yasmin berperan sebagai Maudie, gadis yang menjalani cinta terlarang dengan kendera yang diperankan Giorgino. Seiring kemistri yang kuat di antara mereka berdua, penggemar mengharapkan mereka beneran pacaran di dunia nyata, apalagi sedang sama-sama jonglo. Artis 17 tahun itu mengatakan, ia tidak mencampur adukkan urusan pekerjaan, dan personal. Di Love Story The Series selalu bersikap profesional, dengan siapapun tanpa terkecuali. Untuk aku pekerjaan dan masalah personal itu harus bisa dibedain, jadi sekarang aku syuting Love Story The Series ungkap Nepper yang tergabung di manajemen artis bentuk manajemen. Di singgung cowok idaman Yasmin mengaku tidak punya kriteria, dia bisa suka siapa saja tanpa terpatok kriteria baik secara fisik dan karakter. Aku nggak punya tipe jadi kalau aku suka sama orang ya, I like him, yang pasti cowoknya harus baik ucap pendukung film Melodilan tersebut. Dikabarkan pacari Yasmin Napper, Giorgino Abraham dia nggak ada main hati. Giorgino Abraham sempat dekat dengan beberapa wanita setelah menjomblo salah satunya adalah gadis cantik bernama Yasmin Napper. Gadis yang jadi lawan mainnya di Love Story The Series terlihat beberapa kali mesra dengan Gino, bahkan saat disorot kamera mereka tak malu-malu mengumbar kemesraan. Kenapa kamu, kata Yasmin Napper Seraya memusap air di rambut Gino. Kena air jawab Gino. Pria 26 tahun itu membuat pernyataan mengejutkan, ia mengungkapkan hubungannya dengan Yasmin bukan layaknya seorang teman, justru kita bukan teman biasa, jadi enggak, bodo amat, kata Gino sembari tertawa. Gino menanggapi para penonton yang ingin melihatnya pacaran dengan gadis 19 tahun itu di dunia nyata, ia pun tak keberatan dengan keinginan penonton tersebut, aku sih lihatnya dari sisi positif, mereka menginginkan itu beneran terjadi, tapi kan, kembali ke pribadi masing-masing, kembali ke Jorgino, kembali ke Yasmin Napper. Ya, semua tergantung silahkan mereka mau mendoakan aku lebih mengutamakan, semoga Gino dan Yasmin bisa benar-benar berperan untuk Love Story, timpalnya menjelaskan. Mantan pacar Iris Bella itu belak-belakan mengaku suka dengan Yasmin, aku suka dia, orangnya asik banget, baik, aku senang. Aja gitu karena aku lihatnya fisik dulu cantik, dan yang orangnya senyumnya ngademin hati, kata Gino. Bagaimana menurut kalian berita yang disampaikan hari ini? Jangan lupa beri komentar, dan like, untuk mendukung terus channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.